sahabatku semuanya membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah yuk saling menghisapkan sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridohan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya Rapa Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum sahabat yang menyantar channel dimana saja berada ya Assalamualaikum juga kepada seluruh jamaah Masjid Jami Galangkota terutama yang tetap sitia dengan channel ini ya terima kasih sahabat semuanya baik sahabat yang menyantar channel dimana saja berada seluruh jamaah Masjid Jami Galangkota selamat jumpa lagi dengan kami di Yami Nyanto channel ya baik sahabat Yami Nyanto pada kesempatan kali ini kita ambil topik ya yakni sejarah awalnya lahir Masjid Jami 1910 ya Galangkota ya tentu namanya yang masih bersejarah Masjid bersejarah pasti punya sejarah ya apapun yang punya sejarah pasti punya cerita hehehe eh baik sahabat Yami Nyanto channel dimana saja berada berdasarkan data-data database database atau informasi dari BKM ya pada kenajiran Masjid Jami Galangkota kita ditambah lagi dengan keterangan-keterangan ya narasumber-narasumber terkait ya bahwasannya ya 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 saya baru tahu juga ini Masjid Jami ini asal-usulnya adalah adanya satu ini ya amanah ya amanah yang diberikan diberikan kepada Sultan Serdang yaitu Sultan lima yaitu Sultan seh Sultan Sulaiman Sebul Alamsah ya pada saat itu beliau memberikan wakaf ya wakaf berupa tanah dan bangunan yakni seperti rumah kayu gitu ya dan luas tanahnya adalah sekitar 50 kali 40 meter persegi dan di dalamnya sudah ada masjid kecil ya kemudian bangunan kayu rumah panggung ya kemudian sumber tua ya jadi awalnya awal mujid Jami ini adalah semacam pemberian wakaf dia diwakaf Sultan Serdang mewakafkan bangunan dan tanah ini kepada ini ya kepada dipercayakan kepada seh Sultan Muhammad Jamil ya ya bin aburrahman al-fakuri ya ya wil aburrahman al-fakuri mandili ya nah jadi awal mulanya majid ini adalah semacam wakaf ya wakaf dari Sultan Serdang lima yaitu Sultan seh Sultan Sultan Sulaiman Sebul Alamsah dan diberikan langsung kepada yang mewakili yaitu seh Muhammad Jamil agar supaya wakaf yang diserahkan ini dikelola dengan sebaik-baiknya ya demi perkembangan dari CR Islam kemudian perkembangan-perkembangan ilmu lagi ya ilmu-ilmu Islam ya agar supaya di wilayah kota Galang ini dan sekitarnya Islam dapat berkembang dengan secepatnya ya itulah harapan dari Sultan Serdang kelima kepada eh seh Muhammad Jamil lantas eh amanah itu dipegang teguh ya dipegang teguh oleh eh seh Sultan eh seh Muhammad Jamil dan kemudian dilakukanlah semacam ya namanya tanggung jawab ya dikerjakan sewisa mungkin semaksimal mungkin ya diperdayakan mungkin apa yang sudah diwakafkan kepada Sultan Serdang lima kepada Muhammad Jamil ternyata Muhammad Jamil pun bersedia untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada Sultan Serdang yaitu Sultan Suleman Saiful Alamsah Alhamdulillah hingga saat ini yang diamanahkan sedang berdiri kokoh ya berbagai cara untuk mempertahankan majidnya agar tetap berkembang terus sudah dilakukan oleh eh seh Muhammad Jamil ya hingga dia wapot pada tahun 1938 kemudian beliau mewariskan kepada anaknya yaitu Asrahi Nasution ya Haji Asrahi Nasution tidak sampai sekarang lah majid itu berdiri kokoh Alhamdulillah ya ternyata Allah telah memberikan suatu kekuatan ya memberikan suatu semangat kepada para penerus-penerusnya ya para pengurus-pengurusnya mudah-mudahan seluruh pengurus-pengurus ya setelah Alhamdulillah Alhamdulillah Syekh Muhammad Jamil kemudian dilanjutkan kepada anaknya dan seterusnya hingga sekarang mudah-mudahan segala seluruh pengurus-pengurus yang terlibat di dalam pengembangan siar Islam ini dan pengembangan Majid Jami ini diberikan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya baik keluarganya maupun sahabat-sahabatnya ya baik yang sudah mendalui kita ataupun yang belum mendalui kita yang penting kita doakan mereka semua agar semua diberi rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya baik sahabat yahmi nyanto channel dimana saja berada jangan lupa sahabat ya dukung terus channel ini sahabat ya agar channel ini dapat berkembang nantinya ya dapat berkembang dengan pesat dan dapat menampilkan satu video-video yang menarik ya terutama dalam hal permasjitan yang ada di wilayah Jeliserdang khususnya dan provinsi Sumatera Utara pada umumnya nantinya yah insyaallah video-video channel ini dapat menyajikan satu penampilan dari berbagai macam permasjitan yang ada di wilayah Jeliserdang dan Sumatera Utara baik yang majid baru majid yang kecil majid besar yang penting kita berusaha untuk menampilkan satu tontonan yang menarik bagi umat islam di seluruh Indonesia ataupun di dunia ya sahabat yah ya jangan lupa bagi sahabat yang belum subscribe mohon dong ya diberikan bantuan hehehe ya satu video satu handphone satu kali subscribe atau satu nomor sekali subscribe aja sekali saja ya jangan dua kali sekali subscribe lihat dulu tulisan subscribe nya kalau masih merah berarti sahabat belum memberikan subscribe atau belum membantu subscribe kepada channel ini silahkan tekan terus tulisan subscribe nya hingga sampai berubah menjadi warna hitam nah kalau sudah saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga subscribe yang sahabat berikan menjadi satu amal satu amal kebaikan ya kata-kata ustadz membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah ya amal jariah adalah pahala yang tidak terputus ya ya memang tidak terputus seandainya lah dengan subscribe yang sahabat berikan kepada channel ini dan saya insyaallah dapat merima ya insentif dari youtube dan uang itu saya pergunakan untuk kebajikan-kebajikan wah kan mengalir terus kan ya kan kebajikan demi kebajikan misalnya membantu orang jumpu ya kan uang tadi kan membangun jalan misalnya kan walaupun beberapa kilometer ya kan nantinya kan mengalir terus itu itu kan berasal dari subscribe yang sahabat berikan ya kan tidak terputus terus waduh jadi kalau kita jelaskan sampai sedetil mungkin wah sahabat pasti bergeleng-geleng ya betapa muliahnya subscribe itu ya sahabat ya membantu subscribe kepada channel-channel di youtube itu bagian dari amal jariah yakinlah ya walaupun kecil pahalanya Allah tetap mencatat pahala itu ya sahabat janganlah segan janganlah segan-jangan sahabat ya memberikan subscribe kepada channel-channel di youtube walaupun sahabat tidak kenal ya gratis kan ya baik sahabat ya minyak ke channel dimana saja berada kita kembali kepada topik yaitu awal lahirnya masjid jami ya masjid bersejarah ya saya berani mengatakan masih bersejarah karena sudah 100 tahun ya lebih pasti bersejarah dia dan saya yakin nanti para instansi terkait ya baik yang ada di geleserdang di provinsi maupun di pusat pasti akan menyetujui usulan-usulan dari badan kenajaran masjid agar masjid ini dijadikan masjid cagar budaya ya yang harus direstarikan yang harus di ya di dilindungi gitu ya dirawat gitu ya ada semacam dana perawatan dari pihak pemerintah pusat maupun daerah ya agar tetap bertahan masjid ini ya ya namanya sudah bersejarah kan semua ingin tahu ya anak cucu kita nanti ingin tahu ya seandainya nanti tidak disetujui wah maka yang tidak disetujui adalah merasa berdosa lah ya karena ini benar-benar sudah bersejarah di atas 100 tahun lebih ya masjid jami ini pasti bersejarah saya yakin ya dan ini akan menjadi satu satu ini ya peninggalan yang harus di destarikan dan memang harus di ketahui oleh anak cucu kita nanti ya cucu cicit-cicit kita nanti harus tahu perkembangan Islam di nilayah delisardang khususnya di kota Galang ya bagaimana perjuangan dari al-mulahum seh Muhammad Jamil ya dilanjutkan dengan penerus-penerusnya anak-anaknya generasi-generasi berikutnya hingga sekarang sampai berhidup kokoh masjid ini ya sahabat ya ya baik sahabat ya menyentuh channel dimana saja berada meskipun masjid ini berada di inti kota ya inti kota-kota Galang ya di pinggir jalan kota Galang ya ada kalau pagi itu ada semacam pasar kaget pasar kaget ini di depan Masjid Jami ini kan jalan protokol ya jalan berintis kemerdekaan jadi kalau pagi nanti sahabat jangan terlejut ya kalau berkunjung ke masjid ini misalnya sampai di sini pagi-pagi pasti rami suasana ya karena setiap pagi ya sekitar pukul 2 pagi sampai pukul 8 pagi itu rami karena banyak orang yang berjualan ya berjual sayuran dagang-dagang kebutuhan rumah tangga lainnya tapi sampai jam 8 saja dibatasi oleh Pemkap pemerintah kecamatan ya kemudian jam 8 ke atas sudah normal kembali ya jadi kalau ada wisatawan-wisatawan yang ingin berkunjung ke ke Masjid Jami ini untuk mengadakan ini ya sholat-sholat kewajiban kewajiban-kewajiban sebagai sholat ikhmat muslim kemudian ingin berziarah di makam seh 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 Muhammad Jamil ya atau melihat bekti-bekti yang lain sejarah lain sumur tua ya nah kemudian rumah panggung dulu yang di di pergunakan oleh seh Muhammad Jamil ya ya tentunya nanti sahabat akan melihat langsung ya bagaimana dulu-dulunya tahun 1910 kita berputar ke belakang tahun 1910 buktinya masih ada rumah panggung itu bayangkan dulu dengan rumah seadanya seperti ini eh al-mahum seh Muhammad Jamil berhasil mengembangkan atau menciarkan Islam di wilayah di Listerdang Sumatera Utara khususnya di Kota Galang Kecamatan Galang Kabupaten Listerdang ya jadi masjid ini berkali-kali sudah diadakan renovasi ya dan pada akhirnya Badan Kenajiran Merjid mengadakan satu rapat besar agar supaya diusulkanlah masjid ini sebagai masjid bersejarah ataupun masjid yang akan dijadikan cagar budaya karena di dalam masjid ini atau di lingkungan masjid ini banyak saksi-saksi bisu yang bisa kita jadikan sebagai acuan bahwasannya Masjid Jami adalah masjid yang pantas untuk disebut sebagai masjid ber destinasi atau masjid yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan baik luar maupun luar negeri khususnya untuk mendalami siar islam yang ada di wilayah Deliserdang Sumatera Utara khususnya di Kota Galang ya ya mudah-mudahan mudah-mudahan nantinya segala usaha yang diberikan kepada yang diberikan kepada badan kerajaan mujid ataupun ada panitia-panitia khusus yang akan menggali ya informasi yang ada di negeri kita Malaysia ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan akan memperlengkapi melengkapilah perpendaraan masjid sejarah jami ini ya insyaallah para hutusan-hutusan BKM akan mampu mengali generasi generasi dari Muhammad Jamil Sheikh Muhammad Jamil yang ada di negeri jiran Malaysia yaitu di para Sultan Sekedah ya karena dulu-dulunya Sheikh Muhammad Jamil yang dipercayakan kepada Sultan Serdang telah diberangkatkan ke Kedah Malaysia untuk mengajar disana atas perintah dari atau permintaan dari Sultan Kedah nah dan disana Sultan Sheikh Muhammad Jamil sempat diindikahkan oleh Sultan Kedah jadi tentunya ada keturunan-keturunan dari dari Sultan dari Sheikh Muhammad Jamil yang ada di Kedah nah itulah yang nanti akan digali oleh tim atau panitia yang akan diberangkatkan dari BKM Mencik Jami ke Kedah untuk menggali informasi apakah keturunan-keturunan silsila dari Muhammad Jamil ada di Kedah atau bagaimana kita doakan semoga nantinya tim dapat berhasil menggali segala informasi untuk melengkapi perbendarahan Masjid Jami 1910 ya sahabat nah itu ya inilah suasana masjid yang sudah saat ini ya sudah melalui proses renovasi renovasi kerenovasi ya dari pengurus yang ini ke pengurus berikutnya konon masjid ini ya masjid yang mempunyai eh desain bangunan masjid pada induknya yaitu ruang masjid ini itu ruang sholatnya ternyata ternyata mempunyai keunikan apa itu keunikannya sahabat yaitu berdasarkan info dari BKM Masjid Masjid ya BKM Masjid Jami melalui Pak Jurkifli baru bahasanya masjid ini adalah satu-satunya di Deliserdang yang mempunyai eh ruangan segi 6 kata Pak Jurkifli kalau di di Deliserdang cuma satu masjid yang di dalamnya mempunyai segi 6 eh masjid ini mempunyai eh bangunan bersegi 6 ya memang ada dua di Sumatera Utara satu ada di Medan eh lupa saya nama mujidnya dan satu di sinilah ya inilah satu keudikan yang ada di eh Masjid Jami ini bahasanya mujid ini mempunyai eh bidang ya bidang bangunan terutama pada bangunan induknya ruang sholatnya itu eh mempunyai sudut segi 6 eh ya jadi ini adalah salah satu masjid yang unik juga ya bagaimana kita tidak tahu asal-usulnya dulu kenapa harus segi 6 mungkin ada satu tujuan atau satu formula yang sudah di putuskan oleh tim pembangunan masjid ini ya mengapa segi 6 nah itulah nanti yang harus kita gali mengapa harus segi 6 hee ya kan ini menarik sahabat ini kan sudah masjid bersejarah kemudian mempunyai eh ruang ruang utama untuk sholat itu ya segi 6 bersudut 6 artinya kan segi 6 artinya bersudut 6 dan di Sumatera Utara di di Serdang cuma satu Insya Allah cuma satu yang mempunyai segi 6 kemudian satu lagi ada di wilayah Kota Medan ya ya kan sahabat inilah keunikan dari Masjid Jami 1910 Galangkota ya baik sahabat yang menyentuh channel dimana saja berada jangan lupa ya sahabat setelah menyaksikan video ini silahkan saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa like share dan komen ya sahabat ya ya tentunya dengan komen-komen yang menarik sahabat ya karena komen-komen sahabat akan menjadi satu permendahan kata yang harus saya simpan untuk dibagi-bagikan kepada channel-channel lain ya komentar-komentar yang terbaik lah yang yang akan menjadi prioritas saya ya kan sahabat jadi berikanlah segala komentar-komentar yang terbaik di video ini ya baik sahabat dan yang paling terpenting sahabat adalah jangan lupa klik tanda lonceng ya sahabat ya agar supaya sahabat tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini ya channel kesayangan kita oke sahabat hingga di sini dulu jumpa kita kali ini sahabat ya tentang bagaimana sih awalnya lahir masjid atau berdirinya masjid jami 19 10 kalang kota ini ya sahabat ya tentunya sahabat sudah mengerti dan paham terhadap video ini baik sahabat sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di episode berikutnya dadah dadah aduh dadah yang rr aduh kalau aduh 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 Terima kasih telah menonton